Intro Terkait keberadaan dapur arang yang terletak di wilayah Galang, Batam kini menjadi isu besar bagi para pengusaha dapur arang yang berada di kota Batam Pasalnya salah satu bos dapur arang yang bernama Ahwi alias Junaidi dinyatakan sedang menjalani pemeriksaan dari pihak Gakum KLHK dengan dugaan tidak memiliki izin domisi di usaha Sehingga tim aliansi NGU 369 yang diketuai oleh Andi Kusuma beserta rombongan mencoba mendatangi Ahwi alias Junaidi selaku bos dapur arang di wilayah Galang untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya Saat ditemui di lokasi dapur arang yang terletak di RT1 RW3 Kuala Buluh, Kelurahan Sembulang Ahwi menjelaskan dan memperlihatkan langsung kelengkapan izin yang dirinya miliki Menemukan hal tersebut Andi Kusuma selaku ketua aliansi NGU 369 terkait kasus yang dialami oleh Ahwi selaku pengusaha dapur arang Dirinya langsung terjun dan bertemu langsung dengan Ahwi di dapur arang miliknya di Pulau Galang Fakta di lapangan ditemukan oleh Andi Kusuma tentang Ahwi ternyata tidak pernah menerima kayu yang ia terima dan tampung hanyalah arang dan Junaidi tidak pernah memproduksi arang Setelah saya mendapat laporan dari sekretaris NGO 369 Bapak Erwin Saputra dan juga beberapa Dewan Presidium bahwa dari hasil kajian kami dan juga fakta yang kami temukan di lapangan Memang kalau Pak Ahwi ataupun Pak Junaidi tidak pernah menerima kayu yang dia terima disitu adalah mereka penampung arang dan juga Pak Junaidi ataupun Pak Ahwi tidak pernah memproduksi arang tersebut Secara aspek legalitas perusahaan yang dimiliki Ahwi lengkapkan segala surat dan izinnya Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan